Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Saski Raffyatun Nisa di channel youtube aku Saski Raffyatun Nisa dalam episode Mila Greetings Kali ini saya akan Menceritakan stiki biografi mengenai Sepupu laki-laki aku Satunya yang bernama Raffyat Shavonario Yang hari ini berkurang-kurangnya ke 17 tahun Raffyat Shavonario Raffyat Shavonario Adalah anak pertama dari Tante Uli Dan juga om Raffyat Shavonario Dan juga kakak dari Almatira, Akila, Mirsyah Aryo Aira, aku pakitanya Raffy ini awalnya dia anak yang Polos dan ingin serbatau dan sering memiliki kulkas Waktu dia masih kecil Tapi nambat laun dia udah mulai berubah Sejak berdekat Dari Tante Uli dan juga om Raffyat Shavonario Nah Saat dia masih kecil Dia mulai tertarik dengan Memang game konsol Seperti PlayStation, iPad dan juga Xbox dan juga Laptop yang dia sekarang main ini Aku sebenernya udah mempelajari banyak Tentang segala hal dengan Menginspirasi aku dan main game game yang kedua Setelah pemipan Raffy ini bisa dibilang Dikatakan dia seorang gamer esports Dan juga pemain basket Ada karena cicatnya pemain basket Sebenernya sebelum pemain basket dia suka bahkan main PlayStation 2 Yang terutama game favorit aku juga Yang mengajarkan Bagaimana sih cara namatinya Padahal kan sebenernya dia lebih suka game-game yang Dua genre Ada yang bersifat ke laki-laki dan keperawanan Tapi bagi aku Dia memberi Pernama game permainan khusus untuk aku Siva Nabila Nadine dan juga Aira Waktu itu Karena belum ada Kisya ya Supaya nanti aku bisa Bisa meminjam ini Walaupun PSS-in aku Misalnya nih dipinjam sama Raffy Dia yang belum minjamnya Kemudian selain Itu Aku baru mengenal PSP Baru dari tahun 2011 Oh ini sekarang udah 10 tahun ya PSP aku sampai sekarang masih Awet Masih awet sampai sekarang Walaupun aku udah Kadang-kadang agak jarang Ganti game Karena Sebagai dari game-nya ada yang tidak bisa Tapi masih bersyukur Saya masih bersyukur Masih dengan game yang ada aja Walau Ada aja Tapi saya belum main Kadang suka sering mainin Walaupun aku disimpit dengan beberapa lagi sesuatu Nah Selain itu Dari PSP ke Xbox Aku udah mengenal Xbox Mulai tahun 2016 ya Sebenernya sih Tapi Sama seperti main PlayStation Cuman bedennya Tumpuhnya lebih Fungsinya lebih sama dikit Cuma sama memegangnya tidak terlalu berbeda Biasanya kan PlayStation itu Pada awalnya kan Pake kabel nih Pake kabel dipasang Terus jangan dicolokin Cuman Sekarang ini Sekarang kan Sekarang kan Sampai main PS5 Jadi tidak perlu Colokin menggunakan kabel Tapi bisa mainnya ngejarlah Jadi nggak begitu Kalo setiap kali ada yang mau beresin Luangan untuk bermain Jadi nggak akan pernah terjatuh Terjatuh Karena kan biasanya kan suka ter Itu tuh Kita harus tersangkut Tangan kita tuh Kalo bersihin Tersangkut di kabel-kabel Waystation atau Xbox Yang bisa Bikin jatuh Tapi kebetulan Dengan Sekarang Raffi ini udah mulai fokus main laptop Dan juga PS5 ya Istilahan Istilahan PS5 Walaupun PS5 itu sebenernya udah cukup popular Baru dirilis tahun ini ya Supaya nanti bisa berkeluar zaman Oh iya Mengenai Sebelumnya kan Raffi itu dipenang-penangin PS4 Walaupun hanya Cuman sampai 3 tahun Karena harus diganti dengan Bisa fokus main game di laptop Seperti sekarang ini Biasanya juga pengen Belajari pengalaman Bukan hanya dari Nabila ya Tapi juga dari Raffi yang main game di PS5 Tau gak bagaimana cara Jadi Dia ini juga pernah mengalami Suka dan duka di masa kecilnya Terutama Pertama saat dia Pertama kali main kulkas Terus dia main angkat besi Angkat tiba-tiba kecil Terus suka nyalain pompa Itu Peristiwa yang Gak pernah aku Yang gak pernah aku lupain Dari Raffi Waktu dia masih kecil Karena kan waktu itu kan Raffi pasti harus Disuruh minta joget dari Om Aryo Dan juga Tantuli Aku seri banget tuh Lihat video-video dia dulu-dulu tuh Waktu dia Udah bisa makan bubur Oh iya Dia sih juga pernah mandi bubur sih Pernaman di bubur Waktu sarapan Tapi udah berlalu ya Karena kan udah makan lebih sopan Terus Pengalaman lainnya Waktu itu Ketika Raffi masih kecil Raffi sering banget main kulkas Karena Sebenarnya dia ingin cari Pengen Pengen Tau aja Dia pengen rasa ingin tahu Kenapa sih Kalo main kulkas terus Sampai waktu di hadiah sama Tantuli Akhirnya dia sudah sadar Gak pernah main kulkas lagi Terus Pengalaman yang kedua ini Yang kedukanya Raffi pernah Dahinya Robek Di salah satu butik Di Jakarta Waktu itu tahun 2008 Atau sekitar 13 tahun lalu Aku tuh sampe shock Kok Raffi jadi seperti ini Raffi akhirnya Dilarikan ke rumah sakit Rekali Cibubu Tapi dahinya Udah baik aja ya Yang disini nih Aku tuh sampe inget banget Peristiwa Waktu ayah pergi kerja Aku waktu itu kelas 4 Kemudian yang kedua nih Sekarang ini Kembali teruang lagi Waktu itu Raffi terkena positif covid Tapi alhamdulillah Udah Berisolasi diri Dan akhirnya tetap sembuh Itu salah satu peristiwa Yang gak beraku alamin Dari Raffi ya Aku doain Semoga Raffi Selalu jadi orang yang sukses Di umurnya 17 tahun Bisa jadi pemain Atlet basket Terus Bisa jadi seorang e-gamer ya Kebetulan banget Saya juga ingin Mengelajar pengaman dari Raffi juga Oke Itu saja untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe to comment Like dan subscribe channel Untuk menekan info Yang ditemukan aku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh